Israel diduga meledakan salah satu gedung di ibu kota Lebanon, Beirut, dengan drone. Ledakan itu menewaskan pimpinan Hamas, Saleh Arawri, dan tiga orang lainnya. Tampak ledakan itu memporak-porandakan gedung tersebut, serta menghancurkan sejumlah mobil yang berada di sekitar gedung. Area bekas ledakan pun dipenuhi masyarakat, serta sejumlah mobil polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Di sisi lain, pihak Israel enggan berkomentar terkait insiden tersebut.